Nikita Willy guga curai Indra Priawan karena bangkrut usai bayar nutang 40M suami Nikita Willy Indra Priawan terancam digugat oleh tantenya sendiri. Terkait sengketa saham, Mintarsi kini beredar video dengan narasi Indra bangkrut dan digugat curai oleh Nikita. Video ini diunggah oleh akun YouTube Familiar. Judul yang tertera berbunyi, bayar hutang 40M, Nikita langsung gugat curai Indra Priawan karena bohongi Nikita Willy soal ini. Di thumbnail terdapat potret Indra dalam balutan seragam oran, hal setabanan. Ada juga foto Nikita Willy dan Mintarsi yang berekspresi marah. Ada juga keterangan suami Nikita Willy bangkrut, Nikita Willy menyerah usai bayar hutang sang suami 40M. Aku istres hingga Nikita Willy gugat curai Indra Priawan pada thumbnail tersebut. Lantas, benarkah klaim tersebut? Setelah ditonton secara utuh, video itu tidak memuat narasi yang membenarkan kejadian sebagaimana yang ditulis dalam judul dan juga thumbnail. Pada awal video, narator sempat menyebut Nikita Willy yang kerap menangis selama pernikahnya. Dan narator tersebut menjelaskan kasus antara Mintarsi dan juga Indra Priawan yang diulas dari salah satu artikel. Dijelaskan pula penyebab sang pesinetron itu kerap menangis adalah karena dia stres saat awal-awal menjadi ibu rumah tangga. Terkait foto Indra memakai baju tahanan dipastikan hasil rekayasa digital atau editan. Sementara foto Nikita Willy dan Mintarsi benar, namun tak ada kaitannya dengan narasi yang dibuat. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan. Bahwa klaim Nikita Willy gugat curai Indra Priawan karena bangkrut adalah salah atau hoax. Video ini termasuk konten menyesatkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!